Lockdown atau tidak? Perdebatan semacam ini muncul di ruang publik belakangan ini. Terutama setelah sejumlah negara termasuk negara tetangga, Malaysia dan Filipina melakukan langkah ini untuk menekan wabah COVID-19. Jadi apa sebenarnya lockdown? Dan seberapa mendesak Indonesia menerapkannya? Merujuk Kamus Oxford, lockdown adalah official order to control the movement of people or vehicle because of the dangerous situation. Lockdown pada prinsipnya adalah protokol karantina terhadap ruang lingkup tertentu sesuai gradasi persoalan. Jadi lockdown bisa dilakukan untuk gedung, area, kota, provinsi atau negara. Tidak ada ukuran tunggal untuk model karantinanya. Ini bergantung pada gradasi persoalan. Nah terkait persoalan COVID-19 yang pertama kali melakukan lockdown atau penutupan adalah pemerintah Tiongkok. Awalnya hanya sebatas kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei yang diakini sebagai pusat penyebaran COVID-19. Mulai 23 Januari 2020 semua transportasi dari dan menuju Wuhan dihentikan. Pintu-pintu keluar masuk kota ditutup. Masyarakat diminta tinggal di rumah dan hanya bisa keluar rumah untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan perobat. Sekolah, kantor, dan industri diliburkan. Kendaraan pribadi dilarang beroperasi. 24 Januari 12 kota lain yang terhubung dengan Wuhan juga ditutup. Memasuki Februari 2020 penutupan diperluas. Pemerintah Tiongkok memperluas lockdown dengan menutup semua perusahaan tak strategis termasuk pabrik pengolahan di provinsi Hubei. Kemudian secara bertahap perusahaan-perusahaan yang bisa ditutup ditutup sementara termasuk seluruh sekolah. Hanya aktivitas penunjang kehidupan yang bersifat darurat yang dibolehkan seperti rumah sakit, toko-toko, penyedia bahan kebutuhan. Total ada 15 kota di Hubei yang ditutup dengan penduduk yang dikarantina mencapai 60 juta jiwa atau dua kali jumlah penduduk Jabodetabek. Ini adalah karantina manusia terbesar sepanjang sejarah. Namun lockdown tidak sebatas mengunci wilayah yang esensi dari penutupan adalah membangun karantina massal untuk mengatasi inti persoalan. Maka yang melekat dalam protokol lockdown adalah menyediakan fasilitas, sumber daya kesehatan dan bidang lain yang terkait secara memadai. Termasuk memastikan bahan pangan tersedia dalam jumlah cukup bisa diakses dengan harga terjangkau. Ini yang dilakukan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok memobilisasi 42.600 tenaga medis dari beberapa daerah di Tiongkok ke Hubei. Kemudian dua rumah sakit baru didirikan hanya dalam waktu sebulan. Pada saat yang sama 86 rumah sakit di Wuhan memprioritaskan penanganan COVID-19. Ditambah lagi 16 gedung pertemuan dan olahraga disulap menjadi rumah sakit. Seluruh fasilitas yang disiapkan dalam waktu sebulan menyediakan 60.000 tempat tidur pasien. Pendutupan ini berlangsung tak lebih dari dua bulan. Pekan ke-2 Maret 2020, pemerintah Tiongkok sudah membuka karantina di Hubei secara bertahap. Berdasarkan data WHO, 17 Maret 2020 jumlah penderitaan COVID-19 di daratan Tiongkok mencapai 80.881 orang dengan 3.226 kasus meninggal dunia. Jumlah kasus baru COVID-19 menurun drastis dan 18 Maret 2020 hanya ada satu kasus baru infeksi domestik COVID-19 yang dilaporkan di Tiongkok. Selain sekitar 12 kasus baru yang masuk ke Tiongkok dari negara lain. Dengan tambahan 12 kasus infeksi dari negara lain yang dilaporkan 18 Maret ini, total kasus COVID-19 di Tiongkok yang berasal dari negara lain telah mencapai 155 kasus. Namun secara umum, Tiongkok mengklaim telah berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun dibalik itu ada pengorbanan warga Hubei. Kesulitan hidup selama penutupan mulai dari sulit mencari bahan pangan hingga kehilangan pekerjaan ditambah tekanan mental karena terisolasi. Pemerintah Tiongkok diperkirakan kehilangan 108 miliar dolar Amerika dari ekspor barang, 72 miliar dolar Amerika dari perjalanan dan 10 miliar dolar Amerika dari jasa transportasi. Bila ditotal, Tiongkok kehilangan ekspor senilai 190 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.850 triliun rupiah. Jumlah ini lebih besar dibanding APBN Indonesia yang besarnya 2.540 triliun rupiah. WHO mencatat COVID-19 telah menyebar ke 123 negara. Per 17 Maret 2020, 177.893 orang terinfeksi dengan 7.085 orang diantaranya meninggal dunia dan 79.113 dinyatakan sembuh. Episentrum infeksi COVID-19 kini bergeser ke Eropa. Italia, negara di Eropa dengan kasus COVID-19 terbesar di dunia di luar Tiongkok, ikut menerapkan lockdown. Data WHO per 17 Maret, COVID-19 telah menelan 2.158 korban meninggal dunia dari 27.980 kasus pasien terinfeksi di Italia. Bagaimana dengan Indonesia? Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dua kasus pertama COVID-19 di Indonesia, 2 Maret lalu, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di negeri ini. Di Indonesia, hingga 17 Maret 2020 tercatat ada 2.300 orang yang diperiksa, di mana 172 diantaranya diketahui positif COVID-19 dan meninggal 7 orang dan sembuh 9 orang. Namun, pemerintah seperti yang disampaikan Presiden Jokowi di Istana Bogor 16 Maret lalu, belum terpikir untuk mengambil langkah penutupan atau lockdown. Saat ini, yang penting menurut Presiden adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan. Lockdown sendiri bukan istilah yang digunakan dalam peraturan di Indonesia. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan menggunakan istilah karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Kedua tindakan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau Pemerintah Pusat dan dilakukan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang juga ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sesaat lagi, Fakta Data akan kembali dengan stimulus ekonomi untuk menghadapi badai COVID-19.